Intro Setelah lama redup, kabar beritanya Rencana pengadaan pesawat intai peringatan dini Airborne Early Warning and Control untuk TNI Angkatan Udara kembali menjuat Khususnya setelah Kementerian Keuangan memberi persetujuan Untuk pencairan pinjaman luar negeri dalam realisasi pengadaan AEWNC Dengan pagu 800 juta USD untuk 2 unit Dari idomiliter.com Menggelar polling untuk kedua kalinya yang bertema pengadaan AEWNC Untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara Dibanding kontestan pada polling pertama Yang digelar pada 3 Agustus hingga 3 September 2016 Maka pilihan pada polling AEWNC terbaru Berfokus pada tiga kandidat AEWNC yang dipandang punya peluang Terutama dari aspek harga dan teknologi Untuk diadopsi oleh Indonesia Ketiga kandidat Dalam polling adalah Airbus C295 AEW Saab 2000 REI dan Boeing 737E7 Witchtail Bila pada polling di tahun 2016 Yang menjadi jawara polling adalah Global 6000 Saab Global Eye Maka pada polling terbaru Airbus C295 AEW yang sebelumnya ada di urutan kedua Di polling kedua tentang AEWNC kali ini Menjadi AEWNC yang paling banyak dipilih oleh netizen responden Dari 5272 responden Airbus C295 AEW dipilih oleh 2523 responden Dan Boeing 737E7 Witchtail dipilih 1991 responden Sementara Saab 2000 REI dipilih 758 responden Dari hasil tersebut Maka C295 AEW dari Airbus Defense and Space Didapuk sebagai pesawat AEWNC terpopuler dalam polling ini Namun yang menjadi pertanyaan Apakah Airbus C295 AEW adalah benar-benar AEWNC yang ideal untuk teknik Kataan Udara? Kemungkinan besar responden memilih Lantaran adanya kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Group Ditambah PT DI juga telah dipercaya oleh Airbus untuk merakit C295 Airbus Defense and Space resmi merilis C295 AEW pada ajang Paris Airshow 2011 Mengusung jenis radar AESA generasi keempat C295 AEWNC mengadopsi tipe rotodome yang berputar 360 derajat Namun di antara keunggulan dari platform C295 AEW Ada beberapa poin yang bisa menjadi sandungan dalam adopsi C295 AEW di Indonesia Poin tersebut adalah kenyataan Bahwa sampai saat ini C295 AEW masih berstatus sebagai prototep Melihat belum adanya pengguna operasional C295 AEW Maka akan terasa sulit Jenis pesawat turboproof ini dapat diakuisisi oleh TNI Tantangan kedua bagi C295 AEW yakni perihal politik Pasalnya radar AESA yang dipasang pada rotodome Adalah buatan perusahaan Israel Elta System Artinya ini bisa menjadi bola panas untuk program akuisisi alutsista bernilai tinggi Dan akan menyulitkan perihal perjanjian kerjasama serta alih teknologi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati